Pemirsa selain terkenal dengan keindahan alamnya, Aceh Selatan juga kaya akan kuliner tradisional khas daerah. Salah satunya gulai langkitang atau sejenis ciput khas Aceh Selatan. Seperti apa rasa dan penyajiannya? Berikut liputannya. Kenilang kitang atau sejenis ciput yang diolah menjadi masakan tradisional di Aceh Selatan. Masakan tradisional gulai langkitang yang diolah dengan kutaya muda dan rempah khas Aceh menambah kenikmatan yang tak Anda dapatkan di daerah lain. Cara membuat gulai langkitang pun sangat sederhana. Pertama-tama langkitang dipotong-potong ujungnya untuk membuang kotoran lalu dicuci bersih. Untuk bumbu yang digunakan juga tergolong mudah seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, bunyit, jahe, serai, daun jeruk, jeruk nipis. Ditambah rempah-rempah khas Aceh dan garam secukupnya. Untuk menambah rasa lezat dan kenikmatannya tersendiri, gulai langkitang ini dimasak secara tradisional menggunakan kayu bakar. Tak butuh waktu yang lama, masakan langkitang pun siap untuk disantap. Arung mungu khas Aceh ini pun membuat perut langsung terasa lapar. Cara memakan gulai langkitang ini pun tergolong unik karena harus disedot agar isi di dalamnya keluar. Agar sejian ini semakin menggoda disantap dengan nasi hangat. Masakan ini juga kaya akan protein sehingga baik untuk kesehatan. Makanan ini juga menjadi menu favorit di masyarakat Aceh Selatan. Sering makan ini? Baru kali ini? Ada sekali-kali. Biasa dibantuin ambil. Langkitang sangat mudah didapat di pinggiran kurung kulut ke Aceh Selatan. Bagi Anda yang berkunjung ke Aceh Selatan, masakan tradisional kas tanah rencong ini patut untuk Anda coba. Dari Kabupaten Aceh Selatan, Ihdar Ivan Aynius melaporkan.